Bagaimana kamu tawar salah lagi? Bisa maafin saya ya pak Pasar rakyat jadi gak percaya sama polisi Kamu kasih tindak Senangnya sendiri ini Iya pak Maafin saya Maafin di mana? Kamu harus menang jawab Bisa maafin saya Brabe ini saya bisa ditangkap Rupa TNI ini aja Mana temen saya Tangkep lagi Pak ayah ini Sendirian jadinya saya ini Aduh Apa ini? Maunya sepi banget Ini mau pulang gak ada kendaraan Gimana nih ya? Pak cari mangsa disini aja nih ya Gak apalah Tapi Saya takut kalau ketemu Sama pak Dain lagi Apa polisi beneran? Pasalnya saya bisa ditangkap ini Aduh Gimana ini? Sepi amat ini di desa Padahal saya udah lari 3 kilo ini Wah Nampaknya itu ada Montor gue Rasanya Resiko ini udah Jadi Polisi gadungan Kemarin operasi di buru-buru Hidup Aduh 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 Tidak Selamat dah Pak Silamat Maaf Saya Menggagung Pertarangan dah Ini Pak Bapak Bisa tolong gimana Bapak ini bapak itu kemanapun Pak harusnya kalau membawa kendaraan bermotor itu harus memakai helm Pak dengan kelengkapan surat-suratnya dua impar kalau bapak jatuh gimana coba pecah kepala Bapak iya kan iya iya makanya dari kubat kalau kebikiran kalau kebikiran kebikiran kan orang balik karena kebikiran itu ke priorisannya gimana Bapak itu tidak bisa mengubungkan sudah harusnya bapak itu kalau bapak jatuh bawa surat motornya tidak bapak itu gimana Pak yaudah kita balik kebikiran ngorek kau punya wangka sepuluhnya kawang gerger gede nya sepuluhnya itu bapak sepuluh ribu pak cuma sepuluhnya sepuluhnya iya sepuluhnya iya sepuluhnya bapak itu makanya ya Pak ya pakai helm kemudian ngakapi surat kemudian kembali kemaneng aku tegak bawa helm kemana pun ya Pak itu harus mematuhi peraturan yang ada Pak ya kalau ngujar aku bikin nge-nge-norok serang sawah iya saya tahu pak bentar kalau bapak jatuh ke kecah kapal bapak jadi polisi gadungan dapat uang Rp10.000 buat apa ini tapi ini kalau ada polisi asli saya kabur ini jangan-jangan lagi masih mencari saya ini ada orang-orang kerja lagi ini mau deket aja nih Pak mau ke kelingan terhadap saya sakit ini Pak sakit apa Pak bengeng diare Pak mencret Pak lengkap kok bisa ya ini sudah bapak ya adanya sakit apa ini Pak mutabernya 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 Bapak memakai sepeda motor tidak memakai helm Pak saya kira kalau Bapak jatuh pecah kepala Bapak gimana sekarang gini Pak saya tidak lihat Pak waktu berpulang gimana Bapak tidak punya helm memang saya punya duit tersebut dapat dan seperti itu Pak artinya Bapak itu memakai helm memakai cepatnya iya kan bawa surat-surat yang lengkap apa harus mematuhi hukum yang ada Pak terus gimana lagi nih Pak terus udah saya tilang aja Pak gimana gimana sih ini si jangan pahala jangan tilang Pak gimana kamu itu udah gimana 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 bisa berobat ini jadi kesalahan Bapak Bapak tidak memakai helm ini ini bisa saya bantu ini Bapak punya hawa untuk berobat gimana berobat aja ini berobat gimana Pak untuk obatnya ada saja saya belum buat duit ini gimana Bapak ini berobat lagi sakit loh Pak ini Pak ada ini saya kasih ini ini saya kasih Pak berobat ya ya semoga cepat sembuh Pak ya ya buat tempat-tapak berobat aja itu kasian saya melihatnya iya ini ada Bapak ini udah kelihatan bengek ini ya Bapak apa kasih Pak kasian ini udah badannya kurus rempeng aduh sakit-sakitan lagi Masya Allah apa ini Bapak Bapak tadi gak punya uang untuk berobat kasihan juga saya saya sebagai polisi gadungan ini punya hati nah cari lagi aja lah kamu saya turun disini ya iya iya ntar dulu kamu kamu hilang disitu kalau kamu bebas kalau kamu pura-pura gila jadi ntar dia terpancing gitu ya iya terus langsung pergi aja iya kamu pakai peda aja disana ada peda sudah saya siapin kamu kesitu ya iya udah saya pergi oke gak akan saya biarin penyemparan nama baik polisi ini akan saya tangkep berantas semua polisi gadungan saya harus membantu para polisi untuk menghabisi para penjahat udah kita cek dulu itu dia capek banget ini udah gak dapet kehasilan udah diburu-buru sama Pak TNI susah ini saya jadi target operasi kepolisian ini tapi saya harus berwibawan woi kenapa ini kenapa kamu pulang kemarin ih kok bisa saya pura-pura gila biar lepas kamu akitin gila iya lah gak ada cara lain kamu diapain itu cuman dimasukin ujara doang sih sabar malem saya takut dong saya takut ini saya pura-pura gila itu biar kamu kalau gitu gak bisa keluar saya iya saya takut dari kemarin saya gak pulang ke rumah saya tidur dimana di ladang sana takut saya berarti dari kemarin gak pulang gak pulang saya ini mau pulang gak punya duit saya ini lagi operasi? iya lagi operasi saya udah dapet berapa? saya tadi dapet uang sejati itu lihat ada orang yang saya bilang itu apa namanya apa gak? uangnya dikasih lagi iya orangnya sakit saya kasihan melihatnya tapi abang gimana pulangnya? belum tau ini ini gak tau ini saya mau pulang dimana jalan kaki jauh-jauh sayang ntar saya memakai peda yaudah kamu disana dulu saya lari masa dulu ya iya cari kamu ya ya apa kamu cari polisi lagi kamu hati-hati kamu ya iya ya dia bebas amat curiga saya jangan-jangan sengaja dilepasin untuk mantau saya gak beres ini cari masa lagi lah sana nih anak berhasil tidak ya gimana? polisinya tetap disana disana? iya sendiri dia oke akan saya pantau dulu ya iya iya coba masih berani dia tau gak disitu nah tangkep aja lah berani dia iya pak iya pak saya nyerah pak saya nyerah kamu boleh digadungan kamu boleh digadungan kan? iya pak dapat serah kemarin mana kamu? ini saya dapat ini pak wah ini pak kamu itu menyembarkan apa baik polis kamu bayang tapi kan saya sudah punya kerjaan pak kamu itu masih muda masih bisa nyari kerjaan yang lain gak kayak gini kamu saya kepepet loh pak banyak angsuran saya punya hutang sama istri itu kamu pepet kayak gimana pun kamu harus bertanggung jawab karena kamu melakukan kesalahan kayak gini iya pak maafin saya ya pak pas rakyat jadi gak percaya sama polisi kalau kamu ketindak saya nanya sendiri kayak gini iya pak tapi mati pak ya pak mati gimana? kamu harus bertanggung jawab kamu harus bertanggung jawab kasihan gimana? kamu punya anak istri pak tidak tidak kamu sendiri kan punya anak istri kenapa kamu melakukan nikahatan? kamu gak kenapa saya terpaksa pak saya terpaksa saya gak bisa kerja saya kenapa dengan uang harap kamu punya kaki dua-duanya masih cekat? iya pak kenapa kamu? kamu bisa hanya kebikiran dari perbuka duhan kamu itu iya pak saya masih cewa ada kata maaf saya mau pergi pak kamu harus ikut saya kantor polisi ya ayo dah bapak gimana pak? saya prosesnya jalan gitu pak aduh kamar bertanggung jawab kamu berani persinar harus bertanggung jawab pak terima kasih